Berikan video terkait dengan portofolium atau perkenalan singkat saya sebagai seorang desainer itu seperti apa. Maka saya akan coba untuk share screen. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Ini tampilan dari portofolium saya. Sudah banyak klien yang saya coba berdasarkan dengan mereka. Ada yang berbayar, ada yang enggak berbayar. Dan sudah memulai langkah itu tahun 2015. Dan banyak dikontrak juga di beberapa lembaga. Dan juga banyak mengikuti training-training. Dan skill software saya seperti ini. Photoshop, Illustrator, Figma, sama PowerPoint. Ini beberapa karya saya, ya. Favor buku. Ini sebenarnya banyak. Cuma saya tampilkan dua yang paling baik menurut saya. Yang paling best. Ini logo. Ini Himadika. Himpunan pendidikan di UB. Ini formi KG. Lembaga Dawa Fakultas Kedokteran Gigi di UB. Ini kuliah tak gentar dari Dumpedua Fakultas Kedokteran Gigi. Insya Allah cukup singkat, ya. Jadi, kira-kira itu yang video dari portofolium saya. Jadi, setidaknya bisa memastikan ke teman-teman bahwa saya punya basic dan pengalaman di bidang ini. Jadi, walaupun sejatinya saya mungkin masih belum begitu profesional. Dalam artian, masih memulai langkah. Tapi, setidaknya saya punya ilmu. Saya punya basic dan saya ingin berbagi ke teman-teman secara gratis. Terutama dalam lingkup naungan di WorldDKT yang juga saya pun pernah bergabung di sana. Baik. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke materi. Saya share screen lagi. Kelihatan ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin disclaimer dulu bahwa saya bukan seorang ustadz. Jadi, mungkin nanti akan banyak materi-materi basic yang di bidang desain. Tidak secara langsung saya ambil dari ayat Al-Quran, hadis, nabi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, materi ini bersifat knowledge atau informasi, bukan praktis latihan. Bukan latihan desain. Jadi, karena ini basic knowledge, maka teman-teman akan bisa mengembangkan untuk apa saja. Teman-teman bisa untuk bisnis, bisa untuk pengembangan organisasi teman-teman, bisa untuk komunitas, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga, materi ini, saya sadur dari beberapa channel di YouTube yang membahas terkait dengan branding. Namun, saya kemudian menyesuaikan dengan siar dakwah di kampus. Baik, itu beberapa hal disclaimer yang perlu saya sampaikan agar teman-teman bisa memahami. Dan untuk seluruh desain yang saya buat di PowerPoint ini adalah desain yang saya buat sendiri. Tidak saya download dari template. Jadi, kalau teman-teman merasa tertarik untuk membuat model desain PowerPoint seperti ini, teman-teman nanti bisa belajar. Insya Allah, saya akan mengadakan workshop, tapi nanti mungkin, kemungkinan besar, di bulan Agustus akan saya buka kelasnya, tapi tidak gratis. Karena basicnya adalah basic practice, jadi benar-benar intense secara pelatihannya. Kalau ini kan webinar, jadi penyampaian secara sering knowledge saja. Baik. Kita akan membangun branding siar dakwah kampus sebagai salah satu untuk mengasah kita, mengasah kreativitas kita di era digital. Mungkin saya tidak tahu apakah kemudian ini menjadi salah satu fakta. Tapi memang banyak terjadi ya, bahwa orang mengira bahwa lembaga dakwah itu tidak kece, cukup, kayak inovatif, di masjid terus saja saja, eksklusif, kemudian tidak membastis secara penampilan, secara apa segala macam, itu kurang membastis. Apakah kemudian pertanyaan atau hal-hal ini menjadi fakta, itu coba nanti teman-teman bisa melihat dan berkaca di masing-masing lembaga dakwah. Nah, topik yang akan kita bahas di sini ada tiga. Ada definisi, tahapan, dan strategi. Definisi nanti kita akan mengenal branding, tahapan kita akan nanti melihat step-step branding itu seperti apa, dan strategi itu skema dari tahapan-tahapan yang di-step brandingnya. Penjelasan lebih ringinya. Deminisi, branding adalah proses bagaimana menciptakan persepsi orang terhadap trend yang kita bangun. Jadi, kalau misalkan diartikan bahwa bagaimana sih ketika orang itu melihat lembaga dakwah itu seperti apa. Orang di luar sana, masyarakat, mahasiswa umum, mahasiswa teknik terutama, melihat lembaga dakwah, mostandir itu seperti bagaimana sih. Al-Furqan itu bagaimana sih. Nah, itu kita akan menciptakan bagaimana proses untuk menciptakan persepsi orang terhadap LDF itu sendiri. Apakah positif, baik, luar biasa, kesannya bagaimana. Nah, itulah yang disebut sebagai branding. Mengapa kita harus melakukan branding? Kenapa kemudian branding itu harus ada di setiap lembaga dakwah? Ada tiga hal. Yang pertama adalah kreativitas tentu. Untuk meningkatkan keminatan terhadap lembaga dakwah di teman-teman sendiri. Jadi, kreativitas itu menjadi sangat penting. Kreativitas dari segi acara, dari segi pengemasan, dari segi penyampaian, dari segi marketing kalau dalam bahasa bisnisnya. Itu bagaimana. Kemudian, kompetitor. Banyak mungkin lembaga-lebaga dakwah atau semisalnya di luar sana itu menjadi saingan buat teman-teman. Maka ini menjadi satu tingkat peluang bagi teman-teman untuk membuka peluang. Dan yang ketiga adalah kebermanfaatan. Bagaimana kemudian branding itu bisa mendapatkan manfaat yang lebih. Manfaat kepada teman-teman, manfaat kepada orang lain, dan manfaat kepada lingkungan. Karena semata-mata, karena kita dalam mengadawah, maka yang kita cek dalam mencari pengalaman. Secara umum, tingkatan dakwah itu seperti ini. Jadi, yang paling luar itu adalah orang mengenal. Orang mengenal, mengenal lembaga dakwah. Kemudian rasa. Dia sudah mulai merasakan, oh ternyata LDF ini sudah melakukan hal yang baik. Saya merasakan. Mendapatkan manfaat. Kemudian ada orang yang sudah mulai paham. Dia bisa memahami bagaimana perjuangan dari orang-orang yang mengurusi di lembaga dakwah tersebut. Oh ternyata orangnya cerdas. Ternyata dia ketika misalkan melakukan presentasi di perkuliahannya, dia luar biasa. Dan yang terakhir adalah cinta. Nah cinta ini adalah, yang insya Allah saya melihatnya adalah teman-teman di sini. Yang menjadi seorang pengurus, dari staff sampai ke ketua umum. Itu saya rasa tingkatan teman-teman sudah sampai kecinta. Orang yang benar-benar memberikan segalanya kepada lembaga dakwah. Kepada si Arun. Ini tahapannya. Secara sederhana cuma ada tiga saja. Tapi nanti bisa kita kembangkan dengan berbagai macam. Yang pertama adalah, tahap pertama adalah fondasi. Tahap kedua komunikasi. Tahap ketiga evaluasi. Nah dari evaluasi nanti balik lagi ke fondasi, komunikasi, evaluasi. Begitu dan seterusnya. Jadi berputar terus. Tahapannya seperti itu. Kapan berhentinya? Tidak ada waktu dalam berhenti. Jadi karena dia terus melakukan eksperimen-eksperimen. Sampai kemudian menemukan peluang-peluang baru. Dan dia tidak akan pernah berhenti. Karena zaman itu akan terus berubah, terus berputar. Terus ada hal-hal yang baru. Maka kemudian dengan tahapan ini kita bisa menyesuaikan. Yang pertama adalah dari strategi fondasi. Fasenya ada dua, yaitu yang pertama fase brand strategi. Dan yang kedua adalah fase organisasi. Fase brand strategi, ini kita harus menjawab dari enam pertanyaan atau enam kebutuhan yang saya tampilkan. Mengapa brand LDF itu harus dibangun? Kenapa? Teman-teman harus bisa menjawab. Di brand strategi ini teman-teman harus bisa menjawab. Mengapa? Kemudian, apa tujuan besar pencapaian dari LDF itu? Apa tujuan besarnya apa? Big plan, big... Yang ini dapat itu apa? Dari segi kelembagaan. Kemudian, bagaimana bisa melihat dan menganalisis SWOT dari LDF itu sendiri. Strength-nya, bagaimana kekuatannya, weakness-nya, opportunity-nya, kemudian treat-nya, ancamannya bagaimana. Jadi dari dalam dan dari luar, itu bisa menganalisis. Kemudian, fokus gerakannya apa? Gerakan dakwah apa yang mau dibangun? Yang mau difokuskan? Jangan semua, kemudian semuanya itu harus dilakukan. Jadi memang harus punya fokus yang lebih rinci. Semakin spesifik, semakin bagus. Semakin bagus. Kemudian, target sasarannya siapa? Masyarakat umumkah? Atau terkhusus untuk mahasiswa teknik? Nah, teman-teman bisa mentargetkan siapa sasarannya. Semakin rinci, semakin bagus. Dan yang terakhir, mengapa saya harus berada di LDF? Mengapa teman-teman harus berada di LDF? Ini akan menjawab semua pertanyaan. Kemudian, strategi dari teknik, di fondasi tadi sudah terjawab. Kira-kira seperti itu. Next. Ini di fase organisasi. Yang hijau itu adalah bentuk yang pertama. Yang warna biru itu adalah bentuk yang kedua. Jadi, dalam organisasi minimal, dalam organisasi itu yang hijau itu ada operasional, ada bagian marketing, ada bagian keuangan, ada bagian SDM. kemudian yang kalau disederhanakan lagi, itu yang di sebelah kanan, yang warna biru. Ada operasional, sama ada. Dua-dua itu juga dipakai. Jadi, kalau misalkan di bagian operasional, teman-teman akan bisa melihat kebutuhan dari kelembagaan itu seperti apa. Marketing. Marketingnya bagaimana kemudian ekspansi dakwahnya ini terlihat oleh orang secara umum, secara luas. bagaimana cara menarik minat, bagaimana kemudian teknik-tekniknya seperti apa. Dan kemudian untuk keuangan ya, dibutuhkan sekali yang namanya pendanaan. Teman-teman bisa dapat dari kampus, bisa dapat dari donasi, dan lain-lain. Dan kemudian SDM untuk mengatur ke semuanya. Misalkan kalau dari SDM, ya teman-teman punya masing-masing departemen, tapi punya dari masing-masing departemen, punya staff, dan kita itu akan diatur. Nah, di tahap organisasi ini diperlukan kekuatan manajemen. Jadi, ada orang tokoh atau sosok ya, yaitu adalah seorang ketua umum yang bisa mengatur semuanya. Dia punya teknik manajemen yang bagus, dia punya teknik pengelolaan yang bagus, maka kemudian di fase organisasi ini, seorang pemimpin sangat diduduhkan kemampuannya dalam memanajemen organisasi. Dan kemudian di fase organisasi juga dibutuhkan dua hal, yaitu Tupoksi dan SOP. Kalau teman-teman di lembaga pasti punya yang namanya ADART, maka itu menjadi Tupoksi. Tugas, Pokok, dan Fungsi. Kemudian ada SOP, Standard Operational Procedure. Mekanismenya cuma dua, tulis apa yang dilakukan, dan lakukan apa yang ditulis. Ini penting, biasanya SOP ini sangat dibutuhkan di tiap-tiap departemen. Kemudian selanjutnya yaitu strategi komunikasi. Nah, di strategi komunikasi ini ada dua hal yang perlu teman-teman dapat, yaitu pertama, alat komunikasi sama media tools. Strategi komunikasi ini dilakukan oleh seluruhnya. Jadi, enggak cuma seorang ketua saja, tapi dari staff, kemudian ketua departemen, ketua divisi, antar kelembagaan, itu sangat penting untuk menyusun komunikasi. Maka dibutuhkan dua hal, yaitu alat komunikasi dan media tools. Secara umum, alat komunikasi yang kita butuhkan itu ada dua ya, dua metode. Yang pertama, five sensor experience, dari mata, penglihatan, kemudian sentuhan, kemudian penciuman, kemudian dari mulut, rasa, dan pendengaran. Atau lebih disingkat lagi, three touch points, penglihatan, kemudian yang bisa diraba, bisa disentuh, dan kemudian dirasakan. Nah, kedua hal ini bisa teman-teman pakai, dan bisa dikembangkan bagaimana kemudian cara berkomunikasi kepada orang secara target dakwah, kemudian diantara sesama staff, sesama kader, itu bagaimana kemudian menjalin komunikasi dari dua hal tadi. Bisa menggunakan five sensor experience, atau three touch points. Bagaimana sih kemudian lembaga dakwah itu dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh mahasiswa itu bagaimana. kemudian disentuh, diantara, 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 dalam artian, secara fisik, dia punya produk yang bisa dirasakan, bisa disentuh. Entah nanti lewat merchandise, misalkan pakai baju, bikin baju, bikin produk, bikin kopiah, kemudian bisa dicium, dihirup oleh hitung, yang misalkan nanti ada produk makanan, misalkan gitu, atau apa gitu ya. Kemudian, dari mulut gitu ya, itu biasanya lebih kepada pambut spinginnya. Bagaimana sih kemudian, kader-kader itu, kalau berbicara kepada target dakwah, itu dengan lemah lembut, tapi kalau misalkan dalam perdebatan atau argumen, itu tegas gitu ya. Bisa memberikan argumen yang tepat. Kemudian dari segi pendengaran, ini pendengaran ini bisa dari teman-teman, bisa juga dari target bagaimana kemudian, orang-orang itu mendengar lembah dakwah itu seperti apa sih. Oh, terkata kader-kadernya itu jago ngaji, kalau ngaji itu enak, kalaupun yang tritus point, yang point di kayak lambang hati ada apa namanya, ada seismiknya, itu bisa dirasakan dari secara batin gitu ya. Entah dari ketenangan, entah dari kedamaian, itu bisa dirasakan. Itu juga sebagai salah satu alat komunikasi. Kemudian selanjutnya adalah mediatus. Sebenarnya banyak, enggak cuma ini, tapi saya akan menampilkan beberapa yang menurut saya itu cukup signifikan. Cukup signifikan. Yang pertama adalah logo. Logo ini adalah dari logo kelembagaan. Coba teman-teman lihat kembali, logo teman-teman itu apakah sudah menjadi salah satu brand yang bisa dilihat secara baik gitu ya. Bukan hanya dilihat, tapi ketika mendapati kesesuaian terhadap desain. Jadi ketika ditaruh di desain poster, itu cocok. Taruh di jaket, itu cocok. Enggak ada sesuatu hal yang tertinggal. Kadangkala terjadi hal bahwa logo itu, dia ada tulisan yang sangat tipis, sangat kecil gitu ya. Jadi ketika masuk produk di jaket, itu tulisannya enggak kelihatan. Jadi cuma sekedar garis gitu aja. Nah itu adalah hal yang perlu untuk di rebranding atau dibuat logonya yang baru. Kemudian dari sosial media, bagaimana kemudian teman-teman bisa mengaktifasi media-media yang teman-teman punya dari Instagram, Facebook, Youtube. Kemudian isi konten-kontennya seperti apa. Menarik tidak? Nah itu teman-teman bisa olah nanti. Kemudian copywriting. Kalau copywriting mungkin jarang teman-teman dengar. Jadi copywriting ini adalah salah satu media bagaimana cara biar orang itu ketika membaca, itu enggak bosan. Membaca jarkoman, membaca iklan dari programnya teman-teman, kemudian tulisan-tulisan yang ada di poster itu menarik, itu adalah bagian dari copywriting. Kemudian service program. Teman-teman memberikan pelayanan, program pelayanan di dalam kegiatan-kegiatan berdawahnya teman-teman di lembaga dawah itu. Program-program kerjanya itu adalah bentuknya adalah pelayanan. Memberikan pelayanan yang terbaiklah kepada orang-orang yang dijadikan target. Website. Untuk hal yang lebih profesional, website itu menjadi sangat penting. Karena untuk menemukan halaman yang lebih detail dari sebuah kelembagaan, sebuah komunitas, website itu sangat penting dan sangat berpengaruh besar. Jadi ketika orang pengen tahu lebih detail, nggak cukup mereka melihat sosial media saja. Tapi ingin tahu beritanya apa, kemudian visi-visinya bagaimana, itu kan hanya bisa ditaruh di web design, lebih lengkap. Kemudian uniform atau seragam. Teman-teman saya yakin pasti sudah punya seragam, maka kemudian seragamnya itu apakah menarik? kekinian kah? Atau jadul atau bagaimana? Warnanya ngejreng kah? Itu orang akan melihat dan akan merasakan seperti apa. Kemudian advertising, iklan. Bagaimana teman-teman membuat teknik pengiklanan dari program-program yang akan teman-teman menawarkan. Tentunya dengan cara-cara yang menarik. Kemudian design, design ini lebih kepada bungkus semuanya. Jadi design logo, design social media dari konten-kontennya, kemudian design di copywritingnya, design terhadap programnya. Jadi design ini lebih umum, nggak spesifik, nggak langsung kepada teknik ke desainnya, tapi secara umum desainnya bagus. Kemudian selanjutnya, strategi evaluasi. Ada dua di sini, teman-teman bisa perhatikan. Analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Tentu, setiap evaluasi itu perlu dua hal ini, kualitatif dan kuantitatif, untuk bisa melihat seberapa efek, seberapa baikkah efek dari dakwah yang sudah kita coba bangun. Analisa kualitatif itu biasanya dilakukan dengan tiga cara. yang pertama interview, yang kedua FBD, yang ketiga etnografi. Interview itu biasanya dilakukan secara offline, atau online dari video call, ataupun lewat Zoom, ataupun lewat media lain. Yang jelas, dia biasanya ada komunikasi dari pihak pertama, dan pihak kedua itu saling-salat menjawab, ada feedback. Itu interview. Dan lebih enaknya memang interview itu dari orang ke orang. Dari personal satu dengan personal dua. Jadi, bisa lebih dalam nanti penggaliannya. Atau, mau dibuat forum, lewat forum FBD, itu juga bisa. Nanti dari beberapa orang, dikumpulkan, kemudian ditanya, diskusilah di sana, terkait dengan data-data kualitatif yang ingin kita sampaikan. Misalkan, bagaimana perasaan Anda, bagaimana perasaan teman-teman, ketika dakwah di, atau siar yang kita lakukan ini seperti apa sih? Teman-teman melakukan seperti apa sih? Nah, FG ini, bisa teman-teman lakukan di internal lembaga dakwah, atau mengundang dari orang lain. Dan etnografi. Etnografi ini, kalau saya cari-cari di beberapa sumber, jadi etnografi itu adalah metode yang paling lama. Metode jadul, yang dia itu adalah, intinya adalah pengamatan. Jadi, dia tidak ada komunikasi terhadap pihak-pihak yang lain, jadi dia mengamati aja. Misalkan dia di musola juga kan, di musola atau di masjid, dia ngeliatin orang, oh orang yang sholat itu banyak, berarti dakwah kita ini sudah semakin besar. Terus kemudian dua minggu sekian, dua minggu lagi, atau tiga minggu lagi, oh semakin banyak. Berarti dakwah kita semakin bagus. Atau misalkan di kampus kita lihat, oh sudah makin banyak nih, yang awat-awat sudah mulai banyak yang berjilebam, oh ada yang sudah mulai makan cadar. Nah itu nanti akan bisa dilihat, itu dari etnografi. Jadi dia pengamatan. Kemudian dicatat, dan nanti hasilnya dijadikan sebagai bahan evaluasi. Dan analisa kuantitatif, ini bedanya sama yang kualitatif tadi itu, karena dia menggunakan bahasa yang lebih rigid, kalau kuantitatif itu lebih kepada poisioner biasanya. Berupa offline dan online, kalau sekarang sih rata-rata pakai online ya, di Google Form. Nah kuantitatif ini, memang dia tidak dalam banget kita bisa menggalinya, karena secara jawaban itu sudah punya formatnya masing-masing di dalam, Google Form itu. Jadi tidak ada bahasan yang lebih lanjut. Sehingga bahasanya adalah kuantitatif. nanti kalau di Google Form kan sudah ada grafik-grafik gitu kan, berapa persen-berapa persennya, nanti itu bisa dihatikan. dan yang terakhir untuk di bagian top evaluasi, perlu empat hal. Yang pertama, waktu yang berkala, jadi evaluasi itu dilakukan secara berkala. Kalau misalkan biasanya, kalau di lembang-lembang kan ada namanya LPG tengah tahun, LPG akhir tahun, nah itu bagian ya, bagian daripada evaluasi. Maka, apakah kemudian evaluasinya akan menjadi berkualitas ketika melihat hal dari bagian fondasi, strategi fondasi, strategi komunikasi, apakah kemudian dia itu sudah sesuai dengan evaluasi yang kita lakukan. Kemudian checklist target. Jadi sebelum melihat checklist target tadi, memang di bagian fondasi, itu sudah punya target-target dulu. Target-target apa yang kemudian mau dicapai. Makanya tadi di bagian fondasi, ada kan pertanyaan tujuan besarnya apa. Maka kemudian dari tujuan besar itu, dibuatlah semacam checklist-checklist target. Nah, ketika nanti dievaluasi, di checklist, mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Kalau yang belum, nanti di lihat apakah kemudian perlu adanya perbaikan, yang selanjutnya adalah solid perbaikan, atau dilanjutkan. Nah, kemudian dari solusi perbaikan, ternyata masih ketika dievaluasi lagi, ternyata masih kurang bisa menyesuaikan, maka perlu yang dinamakan redefinisi fondasi. Jangan-jangan fondasinya memang salah, agar kemudian kembali lagi ke fondasi awal, kemudian diredefinisi lagi, kemudian dievaluasi lagi. Seperti terus. Baik, insya Allah itu materi hari ini, nggak banyak, tapi setidaknya teman-teman bisa memahami bahwa brain strategy itu adalah salah satu cara, tahap, bagaimana kemudian orang itu bisa melihat, membuat persepsi terhadap lembaga daun kita. Ilmu ini bisa di teman-teman terapkan dalam berbagai hal, misalkan teman-teman punya bisnis, punya produk biasa, punya produk yang secara barang terlihat, maka itu bisa kita lakukan. Bisa kita pakai ilmu ini, karena tinggal teman-teman menyesuaikan saja. Insya Allah itu materi yang saya sampaikan, nanti kita banyak-banyak diskusi, banyak-banyak bertanya. Sekali lagi, saya tadi sudah menyampaikan, disclaimer di awal adalah, ini bukan pelatihan, jadi tidak terlalu spesifik banget, terkait dengan design secara rinci, misalkan kalau teman-teman tanya, mas pakai aplikasinya, gimana, kemudian latihan-pelatihan aplikasinya, bagaimana, itu nanti insya Allah ada sesi sendiri. Dan ini adalah sesi seri pertama. Insya Allah nanti kalau misalkan dari teman-teman panitia berkenan, kita akan mengadakan lagi materi yang kedua, yaitu rebranding. Rebranding ini nanti kita akan studi kasus, bagaimana kita melihat beberapa lembaga, beberapa perusahaan, kompeni, yang melakukan rebranding dan berhasil. Dan teman-teman bisa meniru hal itu, dan akan terlihat secara signifikan, sehingga kemudian lembaga dakwah itu, ketika rebranding, itu akan menjadi sukses, ataukah ada hal-hal yang lain. Baik, itu saja mungkin, saya kembalikan ke MC atau moderator, setelah itu untuk melanjutkan sesi saya yang jawab. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bukah Huda karena sudah mencapai materinya. Dan selanjutnya saya akan memberikan sisi tanda jawab. Ada pun tata cara yang harus kita taati oleh semua audiens diantaranya, yaitu, kepada audiens yang ingin bertanya, silakan menyalakan audionya, dan memperkenalkan terlebih dahulu identitasnya sebelum bertanya kepada pemateri. Pertanyaan boleh mengejutkan pertanyaan maksimal tiga saja, karena waktu kita juga masih lumayan banyak. Silakan, ada yang mau bertanya. Yang ingin bertanya, silakan menyalakan audionya. Atau mungkin dari moderatornya mau nanya, enggak apa-apa. Oke, sebentar, Kak. enggak ada yang mau bertanya. Oke, baiklah. Pertanyaan dari saya, begini, Kak. gimana kita itu, kalau lebih secara spesifiknya gitu kan, misalnya, orang-orang itu kan kalau, misalnya kita ingin berda'wah itu pasti akan selalu identif dengan cara yang kuno gitu. Apalagi di jaman digital begini kan, di generasi middle-linear gitu. Nah, terus, banyak orang itu pasti, juga sekarang itu, da'wahnya itu kan, lewat sosmed, lewat YouTube juga bisa sekarang kan. Nah, jadi, gimana kita itu mengubah mindset orang, atau kurang lebih yang masyarakat umum lah, kalau sebenarnya da'wah itu, enggak begitu loh. Sebenarnya da'wah itu, bisa gaul juga, dan juga bisa, gimana ya, pokoknya, itu tuh, orang itu tahu kalau sebenarnya, da'wah itu mengasihkan gitu loh. Enggak, enggak kayaknya dia itu bersama-sama aja. Misalnya kan kalau mereka lihat Ustaz itu, yang kebanyakan kan, yang menyampaikan materinya itu kurang menarik gitu nah. Cuma ada beberapa Ustaz aja yang menyampaikan materinya itu, yang bisa menarik perhatian audiens. Kayak misalnya Ustaz, Zarkir Naik, atau mungkin Ustaz, Ustaz, Ustaz Adr Somad, nah gitu nah. Apalagi kita ini kan masih muda gitu kan, jadi juga belum terlalu banyak pengalaman gitu. Ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali, terkait dengan, persepsi orang terkait dengan da'wahnya itu sendiri, dan cara menyampaikannya begitu kan ya, kemudian semakin kebetulan kita. Saya mau tanya teman-teman di sini yang mengikuti atau mempolo akunnya para konita? Ada? Atau ada yang sudah tahu? Atau ada yang belum tahu? Para konita tahu? Akun Instagram? Belum tahu. Belum tahu. Baik. Belum tahu. Silakan sambil dicari ya, para konita. Kemudian, ada juga akun, kalau di line itu, kalau di aplikasi lain, itu Teh Jasmin, tahu? Belum. Belum tahu. Belum tahu. Baik. Itu dua contoh ya, dua contoh yang saya sampaikan. Coba nanti teman-teman sehari. Atau kita coba lihat ya, saya coba screen share. Tidak. Tidak. ini ya, para konita. Iya, kak. Kenan-kenan. Silakan teman-teman di follow ya. Ini bagus, beliau seorang penulis, tapi ketika apa namanya, di dalam Instagram-nya itu, dia cukup baik dalam penyampaian dakwahnya. Desainnya bagus, kemudian yang disampaikan itu dengan bahasa-bahasa umum, dia tidak bahasa-bahasa yang khusus. Tapi tetap pesan-pesan atau kesan dakwahnya tetap dapat. Warnanya seberhana, kontennya banyak. Nah, ini termasuk salah satu cara, kemudian bagaimana mengemas dakwah itu ternyata seru dan asik. Kemudian, kalau teh jasmin, saya tidak tahu kalau di Oh, ada ternyata. Teh jasmin. Kalau di saya belum saya tahu. Nah, ini teh jasmin pun juga sama. Lebih banyak sih dia membahas terkait dengan keahwatan ya. Di masalah-masalah akhwat itu banyak beliau bahas di sini. Ini sebenarnya ini akun kemuslimahannya di Universitas Negeri Negeri Empat lah, Pak Jejaran. Ya, kalau tidak salah. Cuma sekarang mulai berkembang. Sudah bahasanya sudah independen, jadi dia sudah tidak termasuk dalam struktural. Struktural di LDK-nya, karena sudah cukup banyak. Sudah cukup besar. Kalau yang di Instagram ini mungkin dia baru. Kalau yang di akun lain, itu sudah sangat lama. Saya mengikuti itu sejak Maba tahun 2013. Itu sudah banyak sekali yang kemudian meng-follow atau mengikuti bahasan-bahasannya. Cukup menarik. Nah, dari sinilah kita bisa memperhatikan bahwa ternyata branding itu penting. Tadi yang saya katakan bahwa secara pengemasan itu harus baik. Bagaimana kemudian lembaga dakwah itu dalam mengemas produk-produk dakwahnya itu dengan kemasan-kemasan yang baik. Bisa dengan desain, bisa dengan program, kemudian dengan copywriting tadi yang saya bilang. Teman-teman punya konten apa, konten yang menariknya seperti apa, itu harusnya bisa dilaksanakan dengan baik. Bisa disusun dengan baik. Kalau misalkan dari konten Instagram, kita bisa lihat dari segi warna itu sangat. Satu warna saja sudah cukup. Warna ungu, warna ungu sama warna pink. Itu sudah cukup. dia sudah bikin brand sendiri. Brand color-nya sudah kelihatan. Pokoknya kalau ada gambar akhwat, gambar kartun akhwat, ilustrasi, terus kacamata, background-nya pink, turununya warna ungu, nah sudah, orang akan langsung notice itu. Oh ini teh jasmin ya. Kalau para konita ini, dia lebih banyak ke tulisan-tulisan. memang karena dia penulis-penulis gitu. Desainnya makanya sederhana-sederhana banget, tapi bagus untuk dicerna. Dan banyak orang kemudian memfollow dan juga mereshare akun akunnya. Ini dua contoh yang kalau misalkan di Instagram. Kalau di YouTube, dia banyak. akun-akun dakwah yang kemudian mereka banyak membahas hal-hal yang terhadap. Tadi malam, itu saya sedikit cerita, tadi malam saya dengar ceramahnya Koh, Koh siapa namanya itu yang Mu'alaf itu? Koh Pak Stephen ya. Pak Stephen tadi malam itu sempat dengar ceramah beliau di YouTube. Da'wah ini simpel dan sederhana. jangan dibuat rumit. Jadi misalkan kalau kita dalam lingkungan kita saja, kita harus saling menihasi hati. Kita ketemu sama orang yang diisi, yang diomongi itu da'wah. Semampu kita, kita paham Al-Quran segitu ya segitu yang kita paham. Kita paham hadisnya Nabi itu kayak gini, itu yang kita paham. Tapi tetap, sebagai seorang, sebagai kewajiban kita perlu memperdalang. Tapi, untuk da'wah, untuk si Ar, itu wajib untuk semuanya. Nggak kenal yang namanya kemudian dia itu levelnya ustad, levelnya KI, atau levelnya cuma cleaning service, tapi tetap dihikmah. Tetap menyampaikan hikmah. Hikmah-hikmah yang dipahami. Bahkan, kita pun bisa banyak belajar dengan orang-orang yang notabene bukan seorang ustad. Saya pernah dapat nasihat dari seorang tukang beca. bagaimana beliau itu menceritakan bahwa penting mencintai orang tua, itu bagaimana. Nah, seperti itu. bihikmah. Maka, da'wah itu sebenarnya sederhana. Tinggal kita mengemasnya aja sesuai dengan target yang kita lihat. Nah, segmen kita adalah mahasiswa. Yang mana mahasiswa itu pragmatis. Dia melihat, ingin melihat yang keren-keren, yang menarik. kenapa kemudian teman-teman harus bisa ke sana. Biasanya, kalau tadi saya sampaikan melalui apa namanya, ada tahap kualitatif ya, dievaluasi, melalui interview, misalkan, teman-teman nanya, nanya ke teman-teman di facultas, bahwa mereka itu sukanya apa sih, gitu ya. Supanya apa sih, gitu. Dia suka misalkan konser, okelah kita buat konser, tapi konser amal, misalnya gitu. Dia suka, misalkan dia suka drama-drama, drama-drama Korea, misalkan gitu. Udah, kita coba sharing drama Korea, tapi misalkan dibuat bahasa-bahasa, misalkan subtitlenya diganti, dengan percakapan-percakapan yang lebih islami. Itu kan menarik, orang kan akan di luar ekspektasi. Saya pernah mendapati itu di beberapa akun, kalau nggak salah akun FUATBAH. Teman-teman tahu akun FUATBAH ya? FUATBAH tahu. Tahu kak. Nah itu kan juga kreatif beliau. Dia bukan ustadz, tapi postingan-postingan menarik-menarik gitu ya. Beliau pernah, kalau dulu masa-masa awal postingan beliau yang awal saya ikuti, itu potongan-potongan film-film drakor ya, itu didubbing ya, didubbing dengan bahasa-bahasa yang lebih islami. Itu kan menarik. Nah orang itu jarang ya sampai sekarang. Nah itu bahasa-bahasa yang kemudian itu nanti masuk di bagian dalam branding-brandingnya teman-teman. kalau tadi kita bicara media dan tools, maka kemudian masuk di situ untuk konten-konten. Copywriting, desainnya gimana, kontennya bagaimana. Seperti itu. Monggo, yang mau bertanya, silakan. Baiklah ya, yang bertanya, silakan hidup ada videonya. Ada yang mau nanya katanya? Ya, silakan. Oh, ada yang dari Pelengkar Raya ini. Gimana caranya kita tahu supaya, kita itu supaya bisa menentukan tema yang spesifik dan bagus untuk nge-brand akun dawa kita. Nentuin tema. Tema apa nih? Tema kajian kah? Atau tema apa? Nah, kalau misalkan tema kajian. Tema kajian itu sebisa mungkin teman-teman yang apa ya, bahasanya itu bahasanya kekinian. Teman-teman enggak harus menampilkan keislaman yang lebih dalam. Misalkan contoh, saya pernah bikin kajian di kampus, itu judulnya unik. Piala Ramadan, Piala Dunia, atau Piala Pilpres. Itu pernah pas zaman tahun 2016. tahun 2014 ya. 2014 ya. Itu saya bikin kajian. Pas musimnya waktu itu pas Pilpres, pas Piala Dunia, pas di bulan Ramadan. Jadi, saya bikin kajian temanya itu. Kita mau merahai mana nih? Merahai Piala Dunia, merahai Piala Ramadan, atau Piala Pilpres, atau tiga-tiganya. Itu kan menjadi tema yang menarik. Nah, coba teman-teman coba cari. Nanti pemerintahnya, kalau bisa, itu disesuaikan juga. Tidak harus Ustadz, tapi orang yang punya afiliasi Islam yang tinggi. Tidak harus Ustadz, tapi orang yang punya afiliasi dakwah itu tinggi. Agar apa? Agar segmentasi dakwahnya itu lebih banyak. karena kita tahu bahwa kalau di lingkungan kita sendiri, di lingkungan lembaga dakwah, pasti insya Allah Islamnya kuat. Tapi, kita tidak tahu di lingkungan di luar lembaga dakwah itu bagaimana. Ada orang yang awam banget sama dakwah, ada orang yang acuh banget sama dakwah, tapi ketika mereka misalkan, apa itu dakwah? Bisa jadi mereka tidak tahu. Dan mereka perlu untuk diberitahu dengan pendekatan penggantan yang secara umum, secara general. Terus kemudian tema apa juga? Tema spesifik dalam hal kajian, kemudian hal akun dakwah. Tema akun dakwah ini kalau misalkan konten-konten ya teman-teman harus ini sih menyiapkan sendiri, meriset sendiri. Lebih enak itu memang berangkat dari riset. riset kebutuhan kampus. Ya riset berdasarkan anak-anak kampus, anak-anak fakultas teknik itu biasanya ngapain sih? Karena tidak semua mahasiswa teknik itu sama dengan mahasiswa fakultas hukum misalkan. Fakultas pertanian misalkan. Jadi berangkat semua itu dari riset itu akan lebih menarik. Dari bahasnya tadi lebih kualitatif di interview kah? Atau lewat kursioner kah? Seperti itu. ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Atau dari yang bertanya terkait dengan tema tadi, apakah kira-kira ada feedback lagi enggak? Dari apa yang saya jelaskan, apakah masih kurang jelas atau kurang spesifik? enggak apa-apa disampaikan aja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kita diskusi aja di sini. ya, dipersilakan kepada yang bertanya tadi kalau oh ya, sudah jelas katanya enggak. Sudah jelas, siap, Alhamdulillah. Ada lagi mau bertanya? Akwatnya mungkin? Waktu kita panjang ya, memang sengaja saya sedikitin materinya karena saya ingin kita banyak diskusi karena saya berangkat, materi ini berangkat dari kepedulian saya terkait dengan melihat banyak kali akun-akun dakwahnya teman-teman itu tidak banyak sih orang yang kemudian merasa bahwa oh akun ini kok kurang ya, gitu. Dibandingkan dengan akun ini. Dan saya memang targetnya di sini di luar Jawa karena kalau di Jawa sendiri insya Allah aksesnya itu lebih mudah untuk mendapatkan materi-materi hal seperti ini. Kalau di luar Kulau Jawa kan itu masih sangat jarang ya ada orang-orang yang punya awareness tersendiri terkait dengan branding, terkait dengan desain-desain grafis, dan sebagainya. Saya ingin bantu teman-teman dalam hal ini. Saya punya ilmu, saya bagi-bagi. Ada yang bertanya? Silahkan nanya-nanya lagi diskusi-diskusi atau mau ada feedback pendapat tersendiri atau masalah yang enggak setuju dengan ini silahkan. Assalamualaikum Kak. Ini yang tanya tadi. Mana? Ini ya Sasti. Saya Sasti yang tanya tadi, yang baru jadi mau tanya. Misalkan kita kan buat konten untuk mungkin akun daku atau akun yang lain. Itu pastikan kita ngalamin yang namanya mungkin suatu saat kita ada di titik ini namanya mungkin males atau putur buat konten gitu. Nah itu gimana cara kita tuh buat konsistenan gitu dalam konten gitu, Kak. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus dan itu sering ditanyakan juga di kalangan di sender sendiri pun juga sama. Ketika kita mau bikin konten kok males ya, kok malesnya gitu. Sebenarnya males ini kan cuma cari-cari alasan aja sebenarnya. Tapi kita bisa biar lebih konsisten dan lebih baik lagi ada dua cara. Yang pertama nyari inspirasi yang kedua latihan. Latihan. Kalau misalkan teman-teman punya basic design maka kemudian inspirasinya adalah cari akun-akun Instagram yang isinya itu adalah konten-konten dengan grafis. Saya ketika mengenal dan mengetahui hal itu ya saya cari banyak inspirasi-inspirasi akun-akun yang yaitu content creator di bidang design. Nah nanti kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi tuh ya. Wah ternyata bikin design kayak gini kayak gini ya caranya gitu. Saya kasih satu contoh deh. Saya sering diskusi sama beliau namanya Hensha 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 Misalkan ya dia seorang business designer seorang businessman juga dan juga punya microplug design dan dia bisa dia biasa bikin tutorial udah misalkan ini salah satu contohnya format rahasia upload post IG part 2 Nanti kita akan banyak belajar nih dari sini. Bagaimana sih cara-caranya? Jadi nyari inspirasi dengan cara meng-follow akun-akun yang benar-benar yang bisa bikin kita inspirasi. Atau misalkan teman-teman punya basic di penulis gitu ya. Contohnya misalkan nge-follow Farah Konita dia jago bikin tulisan-tulisan kayak gitu. Atau terkait dengan akun-akun dawah misalkan. Ada Smart 171 ini kalau nggak salah itu saya lupa ini dari kampus mana gitu. Eh bukan kampus sih. Alumni mana gitu. Saya lupa. Nah ini misalkan dia dia memang fokusnya ke Palestine sih. Misalkan akun-akun dawah yang seperti ini. Itu kan bisa membuat kita jadi terinspirasi kan. Nah setelah kita mendapatkan inspirasi kemudian kita latihan. Yang pertama latihan bikin konten. Yang kedua latihan desainnya. dibikin konten. Kita coba berpikir. Saya biasanya itu menggunakan metode namanya mind mapping. Kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan ya? Nggak ya kak. Nggak. Nampak 11. Intinya adalah bikin mind mapping. Ini mind mapping itu adalah salah satu cara kita untuk menyalurkan ide kita. di satu lembar kertas HPS saja. Teman-teman bikin coret-coretan aja. Bikin misalkan kontennya apa. Kalau saya misalkan bikin materi gitu ya. Materi terkait dengan branding. Yaudah ini. Bikin materi branding kayak gini. Ada cabang-cabangnya terus dikemanakan arahnya. Nanti teman-teman akan punya eksplorasi tersendiri. Nanti dari sini ke sini dari sini ke sini selesai baru misalkan bikin konten. Mengapa beresma sekali ya. Nanti kan teman-teman bisa lihat postingan slide pertama kontennya tentang ini. Slide kedua tentang ini. Teman-teman akan latihan nanti di sana. Setelah selesai kemudian dibuat desainnya. Sederhana-sederhana aja. Nggak usah yang terlalu bagus-bagus. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin belajar desain yang lebih bagus, saya sih biasanya nyari-nyari aja di YouTube tutorial-tutorial bikin-bikin desain. Tapi rata-rata kalau yang bikin-bikin desain itu teman-teman harus belajar lagi cara mengembangkannya bagaimana. Karena tidak semuanya itu bisa menyesuaikan dengan keinginan kontennya. Misalkan kalau kita cari di YouTube saya menyarankan teman-teman mengikuti akunnya Bang Rio Purba orang konten videographer juga. Di sini teman-teman bisa lihat di playlist-nya itu banyak sekali tutorial-tutorial tips dan trik itu. Di sini memang benar-benar desain. Teman-teman nanti bisa belajar di sini. Tapi memang tidak banyak spesifik langkah-langkahnya cara bikinnya itu gimana. Tapi lebih banyak beliau itu sharing knowledge. Kalau yang pengen bikin apa namanya bikin logo-logo beliau memang jagunya. Nah itu dua hal ya. nyari inspirasi yang pertama dan yang kedua adalah latihan. Latihan bikin konten sama latihan desainnya. kalau yang tadi yang sederhana-sederhana seperti Farah Konita itu kan sederhana terusannya tebal segas kemudian dikasih background kemudian dibuat slide gitu ya biar orang lebih asik aja kalau misalkan di slide jadi kontennya tidak terlalu penuh di satu desain tapi bisa di slide kalau ternyata seperti ini seperti ini kira-kira begitu cukup jelas ya sasti atau ada pertanyaan slide oke terima kasih ya ada lagi ya ini ada dari saudari Jesse gimana ya ini bertanya menurut Kak Budha bagaimana sih hukum gambar jika dikaitkan dengan tujuan untuk berdawah ataupun untuk hiburan tapi pernah saya dengar ceramah bahwasannya gambar itu haram di Islam apalagi sekarang banyak juga konten dakwah yang menyerupai manusia seperti teh jasmin dan seperti teh jasmin yang kakak jaskan tadi terima kasih teman-teman kalau masalah kayak gitu perlu banyak belajar ya saya memberikan saran itu coba baca bukunya Feby Jenggoten saya lupa nama bukunya apa ya kalau gak salah itu ada dia beliau itu bikin buku terkait dengan dunia ilustrasi dengan da'wah itu kayak gimana sih boleh gak sih haram gak sih nah itu ada bukunya saya pernah baca cuman saya gak bawa bukunya sekarang tinggal jadi disitu dijelaskan hadis nabi itu seperti apa detailnya itu bagaimana dan insyaallah beliau menyampaikan dengan cara yang bagus dengan cara yang baik bahwa kalau saya itu kan masih hal yang kilafiah ya masih hal yang kilafiah perbedaan pendapat dari banyak ulama maka teman-teman mau kuat yang mana silahkan dipilih kalau teman-teman terata kuatnya bahwa menggambar itu semua haram ya silahkan gak masalah tapi jangan sampai kemudian menghina menjaki maki mengkafirkan dan lain-lain ya terhadap orang-orang yang memilih jalur atau memilih pendapat yang diperbolehkan yang dimubahkan jangan sampai seperti itu setidaknya teman-teman punya landasan dasar yang benar-benar dipahami secara detail itu ada fokusannya ada ada bukunya ya terkait dengan menggambar itu haram apa enggak nah beliau menjelaskan dengan baik disana detail banget ya mungkin dibahasakan bahwa hadis tersebut dalam bahasa Arab itu kayak gimana makannya dalam bahasa terjemahan itu bagaimana mana kalau saya pribadi saya mengambil yang mubah pendapat yang mubah tapi kalau untuk gambar-gambar ya saya pribadi memang gak punya keahlian untuk menggambar orang menggambar justrasi saya gak punya keahlian jadi saya bersyukur saya bersyukur gak punya bakat disana bakat gambar-gambar itu saya gak begitu bisa lah ya walaupun saya bersyukur tapi kalau misalkan teman-teman bisa gambar ya silahkan gak apa-apa misalkan gambar tapi tidak punya rupai misalkan hidungnya hilang matanya hilang mulutnya hilang atau bagaimana istilahnya tidak punya rupai itu kan kalau misalkan kayak teh jasmin tadi saya kembali lagi bahwa itu saya mengambil pendapat yang mubah jadi saya tidak sampai kemudian mengharamkan mengkapirkan kalau mengharamkan itu hanya bagi orang yang mengambil pendapat haram aja tapi kalau misalkan dia mengambil pendapat yang mubah ya sudah tidak usah dicelah ya karena insya Allah beliau punya pendapat yang yang kuat juga sehingga teman-teman perlu lagi berlebat masalah itu karena itu dalam kawasan para ulama pun juga sudah berbeda pendapat sehingga apakah kita perlu berlebat berlebat ulama juga sudah berlebat itu kira-kira begitu kalau bisa ada yang pertanyaan lagi dari Jesse apakah sudah jelas oke sudah jelas terima kasih berikutnya ini ada lagi pertanyaan Kak saya sebagai MC memberikan saran saja sebaiknya jika memang ada yang bertanya nyalakan saja audionya karena gimana ya agar interaksi antara materi dan audiens itu lebih terasa gitu loh jangan lewat chat kalau bisa gitu tapi tapi kalau audienya bermasalah enggak apa-apa juga oke ini yang pertanyaan berikutnya dari Fajriyah Mokowagow dari Universitas Gorontalo ya gimana terkira agenda agenda apa yang dalam situasi sekarang ini bagus untuk menyedakan karena biasanya ada agenda kajian dan gratis tapi pesertanya sangat minim apa mungkin agendanya kurang bagus atau CR dan desainnya yang kurang maksimal ya sebenarnya itu masalah pemahaman saja sih karena banyak banyak orang yang kemudian secara pemahaman pribadi mereka tidak ingin hidupnya produktif dalam artian ngapain aku harus internet mungkin bisa jadi ya usnuzunnya begini yang pertama bisa jadi di daerahnya orang tersebut itu susah sinyal sehingga tidak bisa ikut-ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa namanya sifatnya meeting online gitu-gitu atau susun yang kedua adalah memang tidak punya kota misalkan sehingga tidak bisa ikutan ledaring gitu ya ledaring tapi juga ada gitu ya orang-orang yang benar-benar memposisikan diri sebagai orang yang sedahlah rebahan saja nyantai-nyantai saja tidak usah ikut itu hidup-hidup saya yang bahagia-bahagia saya itu juga ada orang-orang kayak gitu nah tugasnya teman-teman adalah memastikan bahwa dakwahnya teman-teman itu tersampaikan sudah sampai disitu aja nanti orang yang ikut sedikit atau banyak itu sudah Allah yang ngatur itu insya Allah ya ikhtiar itu tidak akan hasil jadi teman-teman berikhtiar semaksimalnya insya Allah nanti Allah yang akan mendatangkan gak usah gak usah kemudian berpikir ah nanti yang datang sedikit gimana rugi dong gak ada yang rugi dong kan Allah yang milih Allah yang akan memilih siapa si peserta yang kemudian benar-benar meluangkan matunya yang benar-benar punya effort terlebih daripada orang-orang yang cuma sekedar berdiri di rumah lehat-lehat berubahan males-malesan maka kemudian saya meyakini teman-teman yang hadir disini ya itu adalah orang yang sudah dipilih sama Allah dari banyak mungkin dari banyak pendaftar yang mendaftar itu gak semuanya gak semuanya itu yang ikut kalau alami sahab saya gak ingin bersulzok tapi yang jelas teman-teman sudah mau meluangkan waktu itu udah luar biasa itu luar biasa yang teman-teman itu disitu mau belajar mau berbagi mau sharing-sharing diskusi itu udah luar biasa dan insya Allah ini menjadi aset ya aset bagi teman-teman sekali lagi saya katakan bahwa teman-teman ikut webinar ini bukan untuk keuntungan pribadi saya tapi keuntungan dan kemaslahan bagi teman-teman bisa jadi teman-teman bisa menyampaikan ke orang lain ya kemudian dilakukan dengan baik ya maka kemudian ini menjadi almanjariah bagi saya dan bagi teman-teman teman-teman bagikan Alhamdulillah gak dibagikan juga gak masalah yang penting kita saling berdiskusi saling berbagi ilmu insya Allah itu akan bermanfaat bagi ditingan bagi orang lain begitu ya kepada saudara saudara kejeriah mokoago tadi apakah sudah jelas oke silahkan gak apa-apa kalau mau teman-teman mau tanya bebas ya silahkan nanti coba saya jawab yang masih berkaitan ya dengan desain berkaitan dengan branding berkaitan dengan materi juga gak masalah berkaitan dengan teman-teman sendiri nanti kita pada-pada ada yang ingin bertanya lagi ya gimana teman-teman selamat menikmati saudara kunyawan aja ingin bertanya tapi mungkin audinya bermasalah gini kalau saudara kunyawan aja kalau sudah minta tolong di muta aja gak apa-apa kalau misalnya oke kalau teman-teman gak menanya saya mungkin nanya ya gak lah kalau misalkan di beberapa apa namanya kalau misalkan kita dalam kondisi seminar workshop seminar offline biasanya sih saya minta teman-teman untuk membuat apa namanya belajar buat konten pelajar buat konten terus nanti biasanya dipresentasikan itu biasanya kalau oh ada yang mau nanya ini ya ada yang mau nanya saya Fina dari unit saya mau bertanya awal mula kakak buat branding kakak gimana sih siapa tahu di kemudian hari teman-teman bisa mulai buka branding juga dan tips-tipsnya dari kakak jadi selesai baik branding kalau ilmu tadi itu sebenarnya bisa juga untuk branding personal ya bagaimana mengangkat personalnya teman-teman di muka orang yang jelas kalau dari saya pribadi awalnya itu memulai dari coba-coba ya jadi ini saya sedikit flashback saya tahun 2014 itu jadi staff di LDK UB WKI di departemen awalnya termasuk departemen CR tapi tiba-tiba ditarik ke departemen kadrisasi nah dulu departemen kadrisasi itu yang salah satu programnya adalah bikin kajian nama kajiannya itu e-school awalnya e-school kemudian berganti jadi kansensor kajian senin sore nah karena kebutuhan untuk kajian itu adalah poster maka kemudian saya memberanikan diri ke ketua departemennya untuk bikin ya saya bantu bikinkan mas bikinkan imposter bikin banner untuk bisa ke kalayan kemudian karena mungkin waktu itu saya belajarnya itu dari youtube saya belajarnya dari youtube masih ingat banget dulu saya tiap malam jam 9 ke kampus 9 malam ke kampus kemudian saya nyari tutorial-tutorial di youtube di download kemudian sampai di cross saya belajar saya belajar saya buat remake-nya saya buat ulang saya buat semuanya yang saya pelajari itu kemudian suatu hari ketua departemen saya bikin saya embara saya embara di departemen sendiri ya kita pengen buat logo nih bikin logo departemen departemen lain itu belum punya logo kemudian kemudian departemen kita waktu itu dipimpin sama mas Elmo bikin tuh logonya kemudian saya lah yang terpilih nah dari sana saya merasa senang ya mendapatkan apa namanya merasa percaya diri ya bahwa oh saya ini kayaknya jago nih dan saya ingin belajar lagi lebih dalam akhirnya belajar lagi sampai lah di tahun 2017 kenalan ya minta bikinkan desain buku desain cover buku bukunya itu ada surga di Brawijaya itu penulisnya adalah kader-kader lembaga dawa fakultas yang menceritakan bagaimana keadaan surga di masing-masing lembaga dawa fakultasnya masing-masing ada yang diangkat dari best story ya true story ada juga yang diangkat dari mengarah begitu tapi dari situ saya melihat bahwa kemudian akhirnya kemudian saya bicara bahwa kira-kira kalau seperti ini bisa dapat kafalah panda kafalah itu penghasilan ya hasil dari kerja nah alhamdulillah ternyata saya bikin cover buku itu dikasih kafalah gitu ya dikasih kafalah saya lupa udah berapa kafalahnya waktu itu akhirnya nah dari situ saya kemudian mengangkat branding bahwa saya bisa desain akhirnya dari situ dari mulut ke mulut ya kemudian ada teman-teman yang ingin lomba gitu ya ini saya bikinkan desainnya tapi nanti kami bayar ya waktu itu murah-murah aja bayar-bayarnya gak saya kasih mahal harga harga teman bahasanya gitu kan harga teman kemudian mulai banyak yang pesen-pesen terus akhirnya ada yang pesen logo ada yang pesen poster sampai lah kemudian saya ikut pelatihan-pelatihan di Creavi saya ikut pelatihan di Muslim Design Community ya waktu itu saya pernah ikut pelatihan bagaimana cara menghasilkan uang lewat desain ya saya ikut kemudian bikin-bikin akun-akun ya bikin akun IG yang kemudian saya memang dedikasikan untuk desain ya dan berbagai macam hal akhirnya saya sudah mulai dikenal ya nah sampai sampai berjalannya waktu di tahun 2017 saya bikin komunitas kecil ya di teman-teman adik-adik saya angkatan 2015 sama 2016 ya berlima ya berlima kita berlima itu bikin jasa desain namanya philosophy studio tapi berhenti setahun ya jadi setahun itu gak gak progresif kita berhenti akhirnya saya sampai sekarang masih jadi freelancer sendirian tidak punya tim jadi ketika ada organ masuk ya saya sendiri yang kerjain kadang kalau misalkan saya agak kerepotan biasanya orderan itu saya kasih ke orang ya walaupun beberapa teman-teman kenalan sih pengennya dia pengen bayaran tinggi tapi karena memang saya ngasih harganya rendah sih mungkin ya dan kemudian sampai lagi tahun 2020 adalah perubahan yang paling drastis ya saya bergabung di dribble.com bikin akun di sana buat portofolio dapat klien dari luar negeri dari London Alhamdulillah di sana mulai belajar bagaimana menjadi seorang desainer profesional ya dibayarnya dengan dolar sampai sekarang Alhamdulillah kliennya terus memesan beberapa kali sampai sekarang dan sekarang sudah mulai berani gitu ya menaikkan harga ya sudah mulai berani naikkan harga beberapa orang sudah mulai apa namanya memberikan testimoni ya bahwa kemudian desainnya juga sudah lumayan karena apa karena perjalanannya panjang dan saya juga cukup sering untuk latihan ikut seminar seminar dari yang gratisan sampai yang berbayar ya di workshop pelatihan desain di pixelninja.id itu saya bayar 400an ribu harga aslinya 900 kemudian di daily pencil itu 350 bayarnya belajar desain juga di sana dan Alhamdulillah mulai bulan Juni ini saya merancang untuk membuat webinar dan ternyata gitu ya gak disangka-sangka teman-teman dari UNIP katanya ngundang saya gitu jadi saya bersyukur dan saya buat lah kemudian saya buat apa namanya buat ide ya buat ide di sini saya kembangkan kelas-kelasnya kalau untuk webinar saya kasih gratis kalau untuk workshop nanti-nanti berbayar itu beberapa perjalanan saya untuk kemudian membuka branding gitu ya nah tapi yang perlu dan diutamakan adalah teman-teman bersabar dan harus banyak berlatih sering nyari inspirasi buat latihan ya insya Allah nanti akan datang kerjik ini begitu perjalanan saya ada pertanyaan lagi dari Renaldi Saputra bidang animasi nyangkut pertanyaan juga gimana dengan animasi 2D membuat orang senang apakah dengan apa yang kita buat itu kembali dengan tadi apakah animasi berbentuk mahluk sendiri apa dengan menggambar karakter ya kalau misalkan kamu ya jago gambar silahkan di apa namanya di dalami ya di dalami dari awalnya mungkin gambar manual terus dari gambar digital misalkan bikin beli beli Wacom ya atau Rectensil itu nanti di sana belajar-belajar gitu ya latihan-latihan atau gambar di kertas biasa gitu ya di kertas biasa dibuat line-nya dulu nanti masukkan ke di foto kemudian masukkan ke photoshop atau instilator kemudian di di tracing namanya dibuat ulang desainnya itu juga bisa kalau dua dimensi gambar makhluk hidup jangan masalah kamu mau ngambil pendapat yang mana itu dulu kalau kamu ngambil pendapat yang mubah dan kamu kamu benar-benar memahami kemubahannya masalah kamu silahkan belajar lebih dalam lagi karena dunia desain itu kalau teman-teman perhatikan sebenarnya sangat-sangat luas dan teman-teman kalau punya spesifikasi dan spesifikasi di bidang ilustrasi didalami justru dengan itu nanti bisa jadi rezekinya dari sana gitu ya rezekinya dari sana saya punya teman juga salah ilustrator dia jago banget bikin-bikin gambar-gambar tapi kalau bikin poster itu gak bisa desainnya gak apa-apa karena desain itu yang memang dibutuhkan itu spesifikasi ya itu fokusannya dimana intinya kalau jawaban dari kakak tadi itu tergantung individu masing-masing ya kak mau ikuti yang mana betul-betul ini ada lagi kakak dari Jesse mana saya ingin bertanya lagi di saat perjalanan branding kakak pasti pernah merasa bosan ataupun down nah gimana sih cara kakak ngatasi rasa bosan itu ya sering ya saya sering sekali mengalami yang namanya kalau kalau kita itu ilmunya namanya adalah art block art block jadi buntu ya buntu seni seninya buntu pernah pernah ngalami banget tiga hari itu saya art block ya padahal lagi banyak proyek waktu itu tiga hari itu bukan bosan sih bukan down tapi bener-bener buntu gak dapet inspirasi walaupun kita udah apa ya kita buka instagram buka instagram ngeliatin ngeliatin desain-desain gitu ya orang-orang itu gak dapet inspirasi dunia gimana caranya ya dijalanin aja kalau saya sih dijalanin nanti ada satu saat satu waktu yang kita gak duga-duga itu dapat kayak contohnya kemarin banget saya itu dapat orderan logo dua gak sampai dua jam itu udah jadi dua-duanya biasanya harus saya butuh berpikir untuk beberapa kali beberapa hari kemarin gue logo itu jadi dengan cepat ya gak tau karena memang inspirasi itu datangnya memang tiba-tiba dapat gitu buat jadi orangnya langsung suka karena itu jadi kalau misalkan caranya gimana cara ngatasi yang gimana kalau saya pribadi sih gak punya cara khusus beneran deh gak ada cara khusus cuman biasanya caranya adalah nyari inspirasi terus nyari inspirasi sampai dapet ya sampai dapet apa yang diuka oh ini nih yang saya butuhin gitu ya kemudian saya coba buat desainnya kayak gimana gitu tapi cara cara sebelum sebelum misalkan dapat orderan atau apa teman-teman harus banyak-banyak belajar aja karena nanti dari ketika teman-teman belajar itu teman-teman sudah tahu mekanisme pembuatannya seperti apa kalau misalkan bikin poster oh poster itu kayak gini pernah bikin kemarin kayak gini terus coba saya buat ulang atau misalkan dikembangin lagi itu juga bisa kalau rasa bosan alhamdulillah saya bersyukur sampai hari ini tidak dapati rasa bosan bosan mendesan itu alhamdulillah sampai sekarang belum perlu merasakan tapi kalau kalau adblock sering ya buntu gak dapat inspirasi itu sering tapi kalau bosan alhamdulillah sampai sekarang sih belum pernah karena saya punya keminatan di bidang ini bisa jadi teman-teman itu ketika mendapati rasa kebosanan karena memang bukan minatnya di situ tidak punya passion di sana tidak punya keminatan yang lebih di sana sehingga teman-teman ketika melakukan hal itu ya bosan bosan aja kerjanya bosan aja biasanya sih kayak gitu nah makanya kemudian teman-teman perlu untuk meneliti lebih dalam bahwa saya ini punya minat gak sih sebenarnya sama desain kalau teman-teman sudah punya minat desain maka teman-teman harus banyak belajar di sana tapi sejatinya desain itu orang semua orang itu bisa saya ini gak punya kemampuan untuk bikin gambar gambar tangan itu gak bisa gambar apapun mewarnanya apalagi jelek tapi kalau kalau di digital saya belajar dan saya bisa karena karena ada bidangnya dan setelah saya belajar dan saya dalami ternyata desain itu luas kalau teman-teman buka 99 designs itu disana itu dijelaskan dijabatkan bahwa desain itu sangat luas desain produk desain web desain aplikasi desain poster pamflet banner logo desain buku cover buku macam-macam dan semua itu punya spesifikasinya masing-masing dan biasanya juga punya aplikasinya masing-masing misalkan misalkan bikin desain aplikasi desain web itu ada aplikasi khususnya kalau saya biasanya pakai pikpa atau misalkan desain poster desain poster bisa di photoshop bisa di ilustrator nah kalau Corel saya gak punya kebinatan jujur aja saya gak begitu jelas dengan Corel karena mungkin mungkin ya bagi saya Corel itu tidak tools dari segi tools itu tidak sehebat dan sebagus di ilustrator dan photoshop makanya saya sampai sekarang kalau misalkan mas bisa Corel gak bisa oke itu mungkin ya semoga bisa terjawab temukan caranya teman-teman sendiri intinya gitu ya temukan caranya sendiri entah nyari dari inspirasi atau biasanya makan dulu makan dulu baru bisa dapat inspirasi suka apa-apa gitu silahkan mungkin dari saya ingin bertanya lagi kak ya tadi kan kakak bilang apa tuh kalau kita merasa bosan melakukan sesuatu itu pasti kita merasa kayaknya itu bukan passion kita gitu kan gimana sih cara kita itu tahu gitu ini passion kita kebanyakan saya termasuk saya sampai sekarang itu dulu suka banget ini namanya main game jadi rencananya mau jadi pembuat game tapi setelah saya mencari ini saya jadi saya ini gak terlalu jago gitu jadi saya itu gak bisa buat game jadi sampai sekarang saya belum tahu bisa saya apa gitu loh baik sebenarnya saya belum punya kapasitas untuk bicara masalah passion jadi sebenarnya pertanyaan itu saya gak begitu bisa jawab dengan detail karena kecuali kalau misalkan kamu punya passion di desain saya bisa bantu tapi kalau di luar itu mungkin bisa ditanyakan kepada orang-orang yang punya keahlian di situ bicara masalah passion tapi sejauh setau yang saya tahu bahwa memang salah satu kendala terbesar di negeri kita ini adalah sistem pendidikan bahwa sistem pendidikan kita ini dari TK sampai SD isinya adalah ujian 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 tes 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 sehingga bicara masalah passion bicara masalah keahlian bakat dan sebagainya itu sangat sedikit sekelas SMK pun isinya juga cuma ujian tes ujian tes tapi kalau untuk pengambangan bakat keahlian masih sangat sedikit yang berhasil ya benar-benar yang ketika lulus itu benar-benar dia sudah menguasai sangat sedikit bisa dihitung jari ya dalam artian saking seperti itunya lah sistem pendidikan kita kalau misalkan kita berkaca sistem pendidikan di luar negeri Jepang misalkan TK-nya itu belajar kotong royong kebersihan disiplin value yang pertama yang ditarankan adalah value kemudian nanti ketika sudah mulai masuk SD SMP SMA ya mulai belajar di sana nanti ada apa namanya planning career kalau bahasa mereka itu kan itu atau misalkan di Rusia di Rusia pun juga sama bahkan di Rusia itu sejak SMP itu mereka sudah sudah disuruh untuk memilih karir dan langsung magang jadi mereka magangnya itu dari SMP bukan dari SMK atau SMA itu karirnya kalau di Rusia memang kendala terbesarnya di negeri kita ini adalah sistem pendidikan tapi kalau mau nyari passion saran saya adalah sering-sering baca-baca buku psikolog ya baca-baca buku psikologi diskusi sama orang-orang yang punya basic di bidang itu agar kita dapat pemahaman terkait dengan passion itu sendiri jangan sampai kita terjebak terjebak dengan passion yang kemudian yang kita pikirkan misalkan saya bisanya gambar makanya kemudian tapi setelah dilatih ternyata dia nggak jago-jago nah bisa jadi dia passionnya bukan di situ eh ternyata setelah ditusuri ya setelah dia belajar oh ternyata dia jago nyanyi misalkan yaudah berarti dia punya passion nyanyi oh ternyata setelah dilatih jadilah dia seorang artis misalkan jadi penyanyi atau dia bikin group band atau dia bikin asid dan lain-lain itu sih setahu saya sejauh yang saya tahu yang telah saya dapati pengalaman selama di kampus dan beberapa orang-orang yang saya coba komunikasikan oke baik terima kasih Kak ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kurniawan Aji bagaimana sih Kakak mengatasi permintaan di luar dari kemampuan kita seperti ingin yang lebih dari biasanya bahkan yang belum pernah kita buat sebelumnya ada juga mungkin yang tak memahaminya karena knowledge kita tentang dunia grafis itu belum sejauh yang orang lain bayangkan mohon penjelasannya Kak terima kasih oke mengatasi permintaan pesan yang diluar dari kemampuan kita maksudnya gimana nih bisa didetailin kemampuan yang seperti apa dan ekspektasinya itu yang diluar dari kemampuan itu yang kayak gimana itu dulu dijelasin kalau misalkan ada penjelasan mungkin bisa lebih bisa saya jawab terus terkait dengan pemahaman knowledge terkait dengan dunia grafis tentu belajar way practice itu akan lebih mudah belajar way practice jadi teman-teman belajar sambil belajar sambil belajar sambil latihan sambil belajar itu akan lebih lebih enak dan kalau misalkan teman-teman punya kemampuan keuangan yang lebih saran saya sih memang ikut banyak pelatihan terutama pelatihan-pelatihan yang berbayar karena insya Allah kenapa kemudian memilih yang berbayar daripada yang gratis karena secara psikolog secara nanti di otak kita itu akan muncul ya bahwa saya sudah bayar uang sekian masa saya enggak memanfaatkan ilmu tersebut dan dikembangkan itu nanti akan kepikiran terutama kalau yang gratis kalau yang gratis kan biasanya sudah dapat cukup tahu cukup tahu adalah lewat tapi kalau berbayar insya Allah nanti teman-teman akan memaksa diri teman-teman bahwa pas saya sudah keluarin uang untuk kayak gini untuk belajar kayak gini masa enggak tak kembangin biasanya sih gitu secara psikolog tapi kalau teman-teman apa namanya terkait dengan ini sebenarnya bisa teman-teman cari di youtube bisa teman-teman cari kalau di kalau secara tulisan blog teman-teman bisa cari di medium.com ya atau install aplikasinya aplikasi medium itu banyak sekali apa namanya orang-orang nulis-nulis terkait dengan desain tapi memang kebanyakan sih bahasa Inggris ya kebanyakan bahasa Inggris jadi teman-teman harus bisa translate juga soalnya orang Indonesia yang nulis-nulis terkait dengan desain itu masih sedikit ini jadi peluang sih sebenarnya peluang bagi saya juga untuk menulis-nulis cuman saya masih belum punya bakat di penulisannya jadi mungkin masih gak terlalu itu mungkin bisa dijelasin dulu yang permintaan diluar ekspektasi diluar kemampuan itu kayak gimana maksudnya gimana coba detailin silahkan kalau audionya bermasalah mungkin bisa di chat aja gak apa-apa gimana Kurniawan Aji kayaknya lagi ngetik oh ya mungkin lagi ngetik gue silahkan sambil lenggu oh cukup katanya ya ada ya soalnya saya gak paham permintaan yang diluar dari ekspektasi itu kayak gimana apakah apa misalnya nih saya gak begitu kebayang sih ya cuman misalkan kita biasanya bikin poster tapi kemudian ada permintaan tolong bikinin ini dong bikinin laliho misalkan atau bikinin ini desain label produk misalkan gitu produk makanan atau bikin logo tapi kita gak punya kemampuan bikin logo nah cara ngatasinnya nah cara ngatasinnya adalah yang pertama ditolak dulu nah gitu ya ditolaknya dengan baik-baik saya bilang kalau masih belum bisa tapi karena sudah ada sudah ada perpintaan berarti jadi peluang ya maka kemudian belajar gimana sih cara bikin logo gimana sih cara bikin produk label produk kemasan produk ya dan lain-lain itu nanti teman-teman akan belajar by practice saya pun juga begitu saya dulu gak bisa bikin belum bisa ya belum bisa bikin kartu nama tapi ada permintaan ya awalnya saya pengen saya ragu gitu ya tapi saya terima saya terima tapi saya butuh waktu saya beritahu saya butuh waktu beberapa hari untuk apa ya untuk memproses orderan tersebut sehingga waktu waktu di hari pertama yang saya lakukan adalah saya belajar ya dari youtube gimana sih cara bikin kartu nama gitu kemudian ada webnya buka-buka webnya coba lihat contoh-contoh desainnya saya downloadin oh kayak gini kayak gini kayak gini ya setelah itu barulah saya buat gitu asalkan permintaannya gak mendadak gitu aja kalau misalkan permintaannya mendadak yaudah coba ditawarkan ke orang lain aja dulu gitu sih baik ada lagi pertanyaan orang lain kalau gak ada mungkin kalau mau dicukupkan gak masalah tapi saya ingin memberikan memberikan satu pengumuman buat teman-teman ya insya Allah nanti coba saya komunikasikan ke teman-teman panitia apakah mau mengadakan kelas yang kedua yaitu kelas rebranding dan studi kasus jadi kita belajar secara detail bagaimana kemudian company-company atau perusahaan-perusahaan bisa melakukan rebranding dan sukses ya dan bisa kita terapkan di lembaga-lembaga dawah teman-teman kira-kira begitu dan yang kemudian yang kedua insya Allah nanti bulan Agustus saya buka kelas workshop dan berbayar ya insya Allah gak mahal-mahal banget ya gak mahal banget masih saya susun tahap-tahapannya ya dan bagaimana mekanismenya masih saya susun sampai sekarang insya Allah bulan Agustus nanti teman-teman bisa nantikan dan yang ketiga di grup yang teman-teman sudah masuk di dalamnya insya Allah itu bisa menjadi wadah teman-teman untuk berkonsultasi secara teknis ya teknis desain teknis apa kalau misalkan bikin poster gitu ya ya Kak ini gimana gitu warnanya udah bagus belum atau penempatannya sudah bagus belum header footernya bagaimana nah itu bisa nanti tanya-tanya di grup nanti saya coba bantu review dan saya coba bantu perbaiki yang mana yang bagus mana yang baik seperti itu di grup yang teman-teman ikuti itu bisa jadi tempat komunitasnya teman-teman yang jelas ya komunitasnya teman-teman jadi nanti insya Allah di grup itu nanti kita gabungin ke seluruh Indonesia jadi kan saya berencana untuk roadshow di beberapa kampus nanti grupnya itu teman-teman bisa belajar di sana bisa jadi nanti teman-teman dapat inspirasi juga dari sana dari teman-teman yang bisa jadi udah lebih pro lebih pro dari saya mungkin dan bisa jadi teman-teman setelah mendapatkan pelataian ini bisa jadi lebih pro daripada saya karena sudah punya basic knowledge yang lebih awal saya sendiri mengenal branding itu ya baru-baru ini gitu ya bukan dari dulu banget kalau saya dari dulu banget mungkin saya bikin kelasnya dulu gitu ya gak sekarang ada yang mau bertanya ini ada yang kasih salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan ya kayaknya udah gak ada lagi ya kak atau kita masuk aja ya silahkan baiklah saya ucap terima kasih kepada kak Buda sebagai materi yang telah menyampaikan materi dengan yang telah menyampaikan materi dan juga menjawab semua pertanyaan dengan luar biasa selanjutnya kita akan ke acara selanjutnya itu penutup sebelum menutup webinar ini saya selaku MC ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak sekali informasi kepada kita semua pada hari ini dan saya juga menyukai terima kasih kepada para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam webinar kita kali ini mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kepada turmajiris Alhamdulillahirrohmanirrohim Akhir kata saya mohon maaf perjalanan selaku MC mohon odur diri semoga kita bertemu lagi dalam webinar berikutnya terima kasih insyaAllah terima kasih